Ada apa dengan Ayah Kejora? Pertanyaan itu menukik tajam dan terngiang kencang belakangan ini, lantaran pasca dirawat selama 3 hari di rumah sakit, Ayah Kejora tiba-tiba memutuskan pulang kampung ke Cianjur dan melewati masa pemulihan kesehatannya. Benarkah hal itu dilakukannya? Sebagai bentuk protesnya atas desakan Lesti dan keluarga untuk segera mencalani operasi tumor yang dideritanya. Apa pula yang membuat Ayah Kejora menunda-nunda operasi tumor hingga belasan tahun? Benarkah pula Lesti telah berjuang keras untuk bisa berhasil di panggung hiburan dan bekerja keras demi ayahnya agar bisa menjalani operasi tumor yang dideritanya sejak belasan tahun lalu? Seperti apa dukungan Bilar dan Indul Daratista untuk kesembuhan Ayah Lesti? Apa pesan tegas Inul yang sudah memberikan uang kepada Lesti pada tahun 2013 silam agar ayahnya lekas dioperasi? Dan benarkah dalam kondisi pemulihan pasca dirawat, Ayah Lesti berharap agar Bilar segera meminang putrinya? Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini Setia mengantar dan mendampingi Lesti putrinya kemanapun, semangat ayah Endang Mulyana untuk memberikan perhatian kepada putrinya terganjal kondisi kesehatan yang tidak prima Menderita sakit tumor selama belasan tahun, ayah Kejora yang kelelahan sempat mengalami drop dan terkapar sakit hingga sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari Tapi sikap ayah Lesti yang tiba-tiba memilih untuk menjalani pemulihan di Kampung Halaman Cianjur pun mengundang tanya Ada apa dengan ayah Kejora? Mengapa ia memilih Kampung Halaman dan bukan di rumah Lesti di Tanggerang untuk menjalani pemulihan? Benarkah ayah Kejora sempat ngambek karena selalu didesak oleh Lesti dan keluarga untuk segera menjalani operasi tumor? Kalau ayah Alhamdulillah sih udah sembuh lah Cuman mungkin masih perlu istirahat karena kemarin di rumah sakit cuma 3 hari saya nungguin langsung pulang ke Cianjur dan pikir istirahat di Cianjur tapi saya tiap hari video kalem aja udah Alhamdulillah udah sembuh cuman perlu istirahat aja mungkin ya mungkin kan disini dia panas kalau disana kan lebih tenang lagi kan ke sawah, ngeliat pohon-pohonan mungkin begitu dia pikir lah mau istirahat dulu di kampung kan ada keluarga disana, ada rumah Dede juga ya kita ikut perhatikan aja sedih lah gitu soalnya apa kan dari dulu Dede kan dianterin ayah terus makanya sekarang Dede memutuskan tinggal di Jakarta karena tidak ada ayah yang nganter gitu jadi kan biasanya sama ayah sama Abeni terus Abeni kan kakaknya lagi sibuk di Bandung juga begitu jadi Dede memutuskan di Jakarta biar dekat ke tempat kerjanya Alhamdulillah Dede juga sekarang kan udah ada kegiatan lagi tapi mungkin ya merasa khawatir sih enggak cuman karena kan percaya di Jakarta ada sama Karipi juga kan di Jakarta sama aban Ejer jadi kita udah kan dikontrol juga Bapak juga dikontrol dari sana saling kontrol aja yang penting mah kita udah pada sehat udah berjalan terus berjalan terus berjalan terus mungkin cepet kesini mungkin insya Allah karena sekarang udah pulih lagi udah sehat lagi kondisi kesehatan ayah endang yang sudah membaik tentu patut disyukuri tetapi pendiriannya yang belum mau menjalani operasi tumor masih menjadi ganjolan bagi Lesti yang selalu cemas dengan kondisi kesehatan malaikat penjaganya ini sebab sesekali bisa drop lagi padahal sudah sejak tahun 2014 Lesti dan pihak keluarga sudah mendorong ayah kejora untuk lekas menjalani operasi tumor tapi sejak itu dalih bahwa tumornya tidak terasa sakit membuat rencana itu selalu tertunda hingga kini benarkah di balik penundaan itu ayah kejora sebenarnya belum mampu mengalahkan rasa takutnya terhadap operasi atau benarkah pula ayah kejora menganggap enteng penyakit tumor jinak yang dideritanya yang tumornya itu ya ya itu makanya belum memang rencana dide dari dulu kan udah mau di operasi cuman udah bapaknya belum siap terus sama dide tahun 2014 itu udah disuruh disuruh ya karena bapak kan orangnya istilahnya semangat terus jadi biasanya gak dirasa gitu gak dirasa udahlah biarin aja jadi belum-belum ada mau sampai ke sana mungkin kalau keluarga mah udah nyuruh terus mendukung gitu terutama dide udah pak bermesakit aja diangkat di operasi tapi dianya belum mau sakitnya sejak aku umur berapaknya udah lama lah 10 tahunan lebih ya aku sempet ini juga lah kok bapak makin ini ya kok bapak sakit katanya akhirnya aku termotivasi untuk terus berjuang-berjuang untuk mengobati bapak sekaligus untuk membantu keluarga ya sedikit-sedikit lah walaupun aku belum bener-bener blok gitu enggak tapi insya Allah kalau misalnya udah waktunya Allah mengizinkan aku ingin segera lah mengobati bapak sikap ayah kejora yang selalu menunda operasi mungkin terlalu berlebihan kalau dinilai kurang menghargai perjuangan putrinya Lesti yang berjuang keras sukses sebagai penyanyi agar bisa membiayai sang ayah menjalani operasi sebab sejak dulu ketika Lesti manggung dari kampung ke kampung kesembuhan ayahnya adalah yang utama dalam perjuangannya tetapi ketika kini Lesti sudah terbilang sukses di pangung hiburan ada apa dengan ayah endang yang tetap kegeh belum mau dioperasi kalau Dede itu udah luar biasa luar biasa jangan kan sama ayahnya sendiri sama mamah sendiri disana sama orang lain aja setahu saya itu Dede perhatian banget apalagi ke bapak ke orang tuanya sendiri ya kayak kemarin aja kan sebetulnya ayah itu kadang-kadang kalau sakit itu udah biarin lata juga sembuh sebetulnya kemarin enggak mau dirawat ayah itu cuman karena mungkin kan kalau asam lambung naik kan lemas begitu ya sama Dede disarankan suruh dirawat sebetulnya kalau si ayah itu enggak lah enggak dirawat itu malah Dede yang maksa ayo dirawat sudah deh itu luar biasa lah keperhatian ke keluarga aku selalu ditemenin bapak aja karena bapak itu kan keadaannya lagi sakit tetapi beliau tidak melihatkan bahwa beliau itu aku bapak sakit bapak sakit enggak justru dia itu semangat untuk untuk membimbing aku ke jalan yang benar dan apa ya justru dia itu lebih semangat gitu lebih semangat untuk untuk memperjuangkan aku ngantar-ngantar aku naik motor hujan mau hujan mau panas apa itu cuaca tetap aja tetap aja bapak ngantar aku dan dia enggak mau lepasin aku berhadapan dengan sikap ayah kejora yang belum mau menjalani operasi tumor yang dideritanya seperti apa dukungan Rizky Bilar dan Inul Daratista untuk kesembuhan ayah kejora benarkah Inul sampai memberikan pesan yang cukup keras kepadanya pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini Assalamualaikum Pak Mirsa saya Lesti jangan lupa saksikan terus Intense investigasi tayang 2 kali sehari tayangnya di siang hari dan malam hari wajib nonton ya teman-teman perjuangan keras Lesti di panggung hiburan untuk bisa meraih kesuksesan dengan motivasi agar bisa mengobati ayahnya kini sudah diraihnya tapi saat Lesti tengah menuju posisi puncak kesuksesan karirnya sang ayah Endang Mulyana yang sudah belasan tahun menderita sakit tumor belum juga mau dioperasi Lesti tentu bertambah khawatir ketika ayah tercinta jatuh sakit hingga harus dirawat selama 3 hari di rumah sakit kekhawatiran juga datang dari Rizky Bilar teman dekat Lesti karena itu Bilar berusaha memberi dukungan yang tinggi untuk kesembuhan ayah Lesti dengan menyempatkan diri mencenguknya saat calon mertuanya itu masih dirawat di rumah sakit dukungan untuk kesembuhan ayah Anda Lesti juga datang dari sahabat-sahabat Bilar Putra Siregar dan Adi Sky sudah sempat hari ini ada pekerjaan saya waktu yang mepet ayah sakit dan saya juga disitu kasih support saya juga menyadari sakit itu gak enak kan saya juga baru sakit Alhamdulillah ini sudah sembuh kalau ayah saat ini masih sakit kita semua tahu ya belum sembuh jadi lagi masa pemulihan didoain lah semoga bisa segera pulih ya dia pasti tetap komunikasi terus lancar pastinya karena kan Bilar juga orang terdekat Lesti saat ini kan dukungan untuk kesembuhan ayah Anda Lesti rupanya tak hanya datang dari Rizky Bilar pedang dud Inul Daratista juga mengaku sudah lama mensupport agar ayah Lesti lekas lembu dengan memberikan uang dari honor acara televisinya tahun 2013 13 silam kepada Lesti untuk membiayai ayahnya menjalani operasi tetapi mendengar ayah Lesti hingga kini belum mau dioperasi Inul pun memberikan pesan cukup menggigit lekas dioperasi di rumah sakit yang terbaik atau nyawa yang akan menjadi taruhannya kan dulu sudah mbak waktu yang pertama kali tampil itu kan memang untuk apa namanya biaya apa namanya dia katanya mau operasi tumor honor saya nyanyi kan udah aku kasihkan itu kan dulu mbak dulu udah sih udah oh gak tau kalau operasinya jadi apa enggak yang penting saya sudah apa namanya honor saya kan udah saya kasihkan ke Lesti sekarang Lesti duitnya banyak ya ya pasti Lesti paham lah cara pengembatannya seperti apa lah kan DA1 kan 2013 ya ya itulah 2013 duitnya sih hilang kali sekarang duitnya dia udah ratusan miliaran kali ya kalau honor acara tv kan juga enggak gede tapi waktu itu kan dede bukan siapa-siapa dan memang apa namanya tidak ada biaya makanya aku bantuin gitu masalah dioperasi atau dipakai atau enggak ya itu urusannya dede ya gak masalah sih yang penting amanah udah sampai buat ayah gitu jangan nunda-nunda penyakit karena kan harus nunggu duit banyak juga sayang karena kan nyawa itu Tuhan yang punya gitu jadi kemarin itu kok dede kok ayahnya gak dioperasi-operasi gitu masih takut buda gitu orang gak sakit kok gitu katanya gak apa-apa gak apa-apa gitu tapi kan namanya suatu saat kalau seandainya tumor itu bisa jadi ganas atau apalah itu namanya mungkin kalau dipendam lama-lama kan juga gak baik gitu ya harapan saya sih ayah baik-baik aja gitu dan saya yakin dede sekarang kan duitnya udah banyak jadi pasti cari rumah sakit yang bagus dokter yang bagus dan tentunya ayah bisa kembali jadi lebih baik gitu di tengah tingginya dukungan dari Lesti Rizky Bilar dan Indul Daratista untuk kesembuhan ayah anda Lesti benarkah sakitnya sang ayah ada kaitannya dengan jodoh Lesti yang hingga kini belum juga ada kepastian pemirsa Intense investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini saya memirsa jangan lupa untuk saksikan Intense Investigasi karena sekarang Intense Tayang dua kali sehari tingginya dukungan dan perhatian Rizky Bilar untuk kesembuhan calon mertuanya Endang Mulyana tentu lahir dari kebaikan hati Bilar yang paling dalam kebaikan itulah yang selama ini dilihat keluarga dari sosok Bilar meski tengah meraih popularitas yang membumbung di panggung entertainment namun Bilar tetap rendah hati sopan tidak sombong serta memiliki sifat kekeluargaan yang sangat tinggi bahkan Paman Lesti sampai mengaku terkesan dengan kebaikan Bilar tersebut selamat menikmati pos pertama itu ke rumah jadi saya ketemu baik banget ya baiknya, istilahnya sopan gitu, gitu aja misalkan ke, gak mandang-mandang ah, saya siapa atau siapa enggak, dia mah, misalkan ke si ayah ke mama, jadi ke keluarga anak, orangnya baik kalau saya gak ada target atau menantu idaman atau menantu yang paling saya inginkan gak ada, maksudnya tuh yang penting, yang nomor satunya saya bisa ngebimbing anak saya bisa merubah anak saya dari, misalnya mohon maaf, dari gak baik, dari jadi baik dari gak bisa agama dari jadi bisa agama pokoknya dari yang kurang dewasa jadi lebih dewasa, gitu aja sih kalau saya, itu yang paling saya yang maksudnya target saya tuh gak ada, gak ada yang harus harus gini nih harus yang ganteng nih, harus yang orang tepat nih, enggak yang penting mereka yang udah si dede ya suka mereka aja pokoknya udah saling menerima apa adanya ya itu udah lah keluarga Lesti terlanjur terkesan dengan sosok Rizky Bilar yang selain baik rendah hati, tidak sombong perhatian, dan juga memiliki sifat kekeluargaan tentu saja ayah Lesti yang sejak awal bertemu dengan Bilar sudah merasa klop dengannya sejak dua bulan lalu sudah memberikan lampu hijau atas kedekatan mereka bahkan bulan lalu secara belak-belakan beliau ingin supaya Bilar segera melamar putrinya kabarnya di tengah kondisi ayah kejora yang saat ini dalam pemulihan pasca sakit harapan agar Bilar secepatnya meminang Lesti juga semakin kencang sebab ajal tak ada yang tahu hanya menjadi rahasia Sang Hali kalau saya sih dia mau ngelamar besok sekarang silahkan aja kan tergantung udah kesiapan dari kedua pihaknya maksudnya dari dia dari si dedenya kalau memang udah sama-sama siap saya silahkan aja gitu kan saya kan paling cuma ngedukung aja nggak usah nunggu tahun depan yang penting mereka mereka berdua udah siap yaudah silahkan ya kalau saya pribadi sih menuakan biar yang terbaik aja lah buat dede sama Bang Bilar udah gitu aja masalah jadi bukan harusan kita ya harusan Allah S.W.T gitu jadi ya kita biar ngalir aja lah selama dede masih baik seneng kita dukung aja demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang dua kali sehari yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di Youtube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi sub indo by broth3rmax